Resmi, Luis Mila mundur dari Persib Bandung karena alasan personal. Dilansir dari Goal.com 3 poin dari 3 pertandingan bukan hasil yang diharapkan Persib, dan Mila pun memilih mundur. Persib Bandung dipastikan berpisah dengan pelatih asal Spanyol, Luis Mila, usai hasil imbang 2-2 kontra Dewa United, pada pekan ketiga Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. 3 poin dari 3 pertandingan jelas bukan hal yang diharapkan dari Maung Bandung sebagai tim yang mematok juara musim ini. Mila memastikan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Persib, bersama dengan 2 asistennya yang berasal dari Spanyol. Dengan berat hati Persib harus menyampaikan bahwa pertandingan melawan Dewa United semalam menjadi momen terakhir kebersamaan Luis Mila Aspas sebagai Nahoda. Seiring dengan keputusan Mila itu, Manuel Perez-Cescalana dan Carlos Grande Rodriguez turut mundur dari jajaran staf pelatih. Menjadi hal yang umum terjadi di dunia sepak bola ketika kepergian pelatih juga diikuti oleh para asistennya, tulis Persib. Faktor persoalan pribadi menjadi alasan dibalik pengambilan keputusan pelatih berusia 57 tahun tersebut. Untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, Mila harus kembali ke Spanyol dan mencurahkan segenap perhatian dan konsentrasinya. Diketahui, persoalan ini telah merundung Mila sejak lama, tapi baru terungkap saat ini yang menurutnya menjadi waktu terbaik agar stabilitas tim di Liga 1 musim ini terjaga, sambung Persib. Manajemen Maung Bandung akan memaksimalkan staf pelatih yang tersisa untuk menukangi tim sementara waktu ini, termasuk asisten pelatih Bayu Ekasari yang awalnya ditunjuk sebagai asisten Mila. Persib menunjuk Yaya Sunaria untuk menjadi pelatih sementara dibantu oleh Bayu Ekasari dan Louisin Hopasos. Persib akan bergerak secepat dan setepat mungkin dalam mencari pelatih pengganti. Karenanya, mohon doa dan dukungan dari seluruh Boboto agar Persib bisa melalui masa-masa ini sesegera mungkin sehingga perjalanannya di Liga 1 bisa terus berlanjut tanpa menemui kendala.